Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya di sore kali ini jalur bonsai akan mereview bahan-bahan bonsai bahan bonsai yang banyak sekali ya dan tempatnya di Desa Desa Mbulu Gerabakan ya Desa Mbulu Gerabakan Kecamatan Gerabakan Kabupaten Tuban nah ini bahan-bahan yang akan kita review di sini ada jeruk kengkit ada serut dan lain-lain semakinnya bersama Mas Rudi Selamat sore Mas Rudi nah kita akan mereview bahan-bahan mana saja Pak Mas Rudi mulai dari sini ya mulai dari nah ini ada sekali banyak sekali ini ada serut ada juga ibek hilang-hilang serut dibatu dan lain sebagainya nanti kita akan cek satu-persatu ya akan kita cek satu-persatu nah sudah disiapkan bahan-bahan bonsainya wih cakep ini pada pakai arah-araan kini rapi sekali tinggal nanti bisa dipilih-pilih mana yang disukai langsung saja di screenshot atau ditulis kodenya dikirimkan langsung ke nomornya Mas Rudi yang ada di bawah video ini ya di sini tempatnya dulu Lek Mandar ya kebetulan Lek Mandar sudah meninggal dan kami juga sebagai wakil dari keluarga meminta maaf seandainya ada kesalahan atau kilaf Lek Mandar yang kemarin dulu pernah kita syuting ya dan sekarang diwakili sama putranya Mas Rudi nah disini kita langsung mulai saja dari bahan yang mana Mas Rudi nah disini ya ini ada pohon serut Mas Rudi ya pohon serut ini ini ori Mas Rudi ya ori ori di atas batu ya ini karakternya tua banget dan sudah wiring ya dan ini untuk batang-batangnya dan kondisinya subur Mas Rudi ya sangat subur ya kita lihat dari sisi di sampingnya nah ini batang pohonnya dan ini ada batunya dan ini ori ya ori nancep ya sudah ada potnya juga ya wih cakep sekali bahan bonsok ini sudah cantik sudah dikawat juga Hai ini lama ya ini hasil dongkelan sendiri Mas Rudi ya hasil dongkelan sendiri pohon serut dan untuk pohon ini dibuka dengan harga dengan harga 500.000 ya dengan nomor 31 atau nanti bisa dituliskan nomornya saja nomor 31 serut gitu Insya Allah sudah tahu ya Nah ini bahannya luar biasa Hai serut karakter tua ori di atas batu sudah ada potnya dan lain sebagainya dengan harga 500.000 rupiah sangat murah ya sangat-sangat murah dan kita lanjut ke pohon yang mana Mas Rudi ini ya Nah ini ada pohon mustam ya pohon mustam dengan nomor 27 harga 200.000 nah ori di atas batu ya dan berada di tengah batu ya sambil anda coba dikelilingkan sedikit sedikit nah ini berada pas di tengah batu dengan kode 27 Hai dengan harga 200.000 rupiah pohon mustam ori di atas batu dan ini ada lagi pohon apa nih Mas Rudi lo pohon loa ya pohon loa ini bagus banget ini untuk kaki-kakinya program akar ya Mas Rudi program akar ini untuk perantingannya kanan kirinya sudah bagus dan kondisinya subur untuk ketinggiannya Mas Rudi kurang lebih sekitar 15 cm sekitar 15 cm ya coba dikelilingkan sedikit bisa kita lihat untuk sisi yang lain nah ini dan tampak ini belakangnya ini pelakarannya di program akar ya loa program akar nah dibuka dengan harga 150 ribu dengan kode 23 dengan nomor 23 pohon loa ya langkap sekali dan ini lagi ada pohon serut ya pohon serut gaya buncin ya dengan harga 350 sudah dapatnya cakep untuk ketinggian kurang lebih berapa Mas Rudi ya 60 sekitar 60 cm ya dan liukan alami ya dan disini sudah perantingan sudah diwiring sudah tanpa cantik dengan harga 350 ribu langsung bisa Jabri di nomornya Mas Rudi yang ada di bawah video ini pohon serut gaya buncin dan ini ada lagi pohon serut Mas Rudi ya pohon serut ori Mas Rudi ini ya ori di batu dengan kondisinya kondisinya subur sekali arak ternyata ya karena dia hidup di batu kondisinya subur dengan kode 21 harga 300 ribu nah ini pohonnya melentu-melentu ini nancep di atas batu ya nah ini pohonnya subur sekali subur Paul Mas Rudi ya sangat-sangat subur itu ada batunya yang masih ano ya ketanam ya nanti kalau diangkat pakai pot cepar jauh lebih bagus dan nah itu kelihatan sekali nih liukan-liukannya ini masih ya Hai dan kondisinya sangat subur Hai dengan nomor 21 harga 300 ribu pohon serut Hai dan dilanjut lagi disini juga ori masih ini hari ori di atas batu Hai pohon serut juga Hai pohon serut juga ini nantep dia karakternya tua ya kecil tapi tua banget dan ada bekas-bekas betel menandakan kalau ini ori ya dengan kode 20 nomor 20 harga 200 ribu jenis pohon serut pohon serut di atas batu dan disini ada lagi pohon serut lagi ini sudah tahapan Mas Rudi ya sudah pernah diwiring dan dilanjut dengan tahapan cutting kayaknya asik kaki-kaki bagus dibuka dengan harga 200 ribu ya dengan nomor 18 untuk ketinggiannya kurang lebih Mas Rudi 20 kisaran di 20 cm ya ini perantingannya sudah rapat ini habis dipotong-potong dan sudah tampak cantik ya dengan harga 200 ribu rupiah dan disini dilanjut lagi dengan pohon sisir ya sisir dengan kode nomor 19 yang dengan harga 150 dan pohonnya melantu ya ini kaki-kaki muter ya keliling ya kaki-kaki muter keliling ini dan perantingannya juga bagus kondisinya subur untuk sisir ini dibuka dengan harga 150 ribu dan dilanjut lagi di sini juga ada yang lebih bagus ini perantingannya suka sudah rapat daun-daun muda sudah tumbuh kondisinya subur dan ori Mas Rudi ya ori di atas batu ya untuk ketinggiannya Mas Rudi sekitar 25 sekitar 30-an ya 30-an senti ya dan ini ini perantingannya sudah bagus sekali Hai dan ini nancep dibatu dia batunya karakternya juga bagus Hai ini kalau dinaikkan sedikit nanamnya jauh lebih bagus ya dengan nomor 17 harga 250 nah ini serut bagus ini dengan harga cuma 250 ribu ini kondisinya sangat subur dan dilanjut ke sini ya ini serut lagi Mas Rudi ya Nah ini ada pohon serut lagi nomor 13 13 dengan harga 200 ribu ini karakternya tua banget ini gaya puncin tahapan wearing dilanjut dengan cutting ya sudah rapat ya mulai rapat ini untuk ketinggiannya Mas Rudi 30 kisaran di 30-35 cm ya pohon serut gaya puncin dengan harga 200 ribu rupiah ini sangat murah ini harganya cuma 200 ribu rupiah pohon serut Hai dan ini ada lagi pohon serut ya ini ini sudah layak kontes Mas Rudi ya kondisinya sangat subur untuk perantingannya juga sudah rapat ya ini juga dibatu ori Mas ya hari melentu di atas batu sebentar nggak apa-apa nanti nggak sedih karena nanti tipe ternanti nah ini perantingannya rapat sekali dan daunnya sudah rimbun kondisinya Hai untuk ketinggiannya Pak Mas Rudi kisaran di 50 cm ya ini batunya masih tertanam ya mungkin bisa dinaikkan sedikit yang nanti kalau misalnya ganti pot kan bisa dinaikkan ini kebetulan lagi kehabisan pot jadi pakai pot plastik untuk penyuburan juga nah ini karakter pohonnya juga bagus ungkul ya dan meliuk meliuk ori di atas batu ya bisa diputar sedikit nah kalau kita lihat dari agak jauh gini ini liukan ini asik Mas Rudi karakternya juga kering-kering ini ada keringannya alami ya untuk pohon cerut ini dibuka dengan harga seribu lima ratus ya seribu lima ratus nomor berapa ini empat ya nomor empat empat sembilan 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 ya nomor sembilan dengan harga seribu lima ratus sudah siap kontes ya siap jalan-jalan ini sangat murah ini ini sudah lama sekali perawatan berapa tahun Mas Rudi sekitar enam tahun sekitar enam tahun ya dilanjut dengan ini ini pohon jeruk kingkit ya jeruk kingkit ya ketinggiannya berapa Mas Rudi ini kurang lebih aja sekitar 65-70 cm sekitar 60-70 cm ya jeruk kingkit ini sangat lama ya pertumbuhannya di batang sekian ini kalau nggak salah sudah rawatan lama ya udah selengan lebih ya ini rawatan berapa tahun Mas Rudi 10 tahun lebih 10 tahun lebih ya ini untuk pohon jeruk kingkit ini 10 tahun lebih kayak gini ya kondisinya subur ya kaki-kaki juga keliling Mas Rudi ya kaki-kaki muter lebih sekali untuk kaki-kakinya untuk jeruk kingkit ini dibuka dengan harga 2000 dengan harga 2 juta rupiah ya dengan 2 juta dengan nomor 48 jeruk kingkit ya kaki-kakinya luar biasa ini cakep ini keliling kaki-kakinya ini langsung jabri saja di nomornya Mas Rudi yang ada di bawah video ini ya dan dilanjut dengan yang mana lagi yang belum masuk di ini ya ini ada pohon serut ya pohon serut gaya tegak sudah lurus sudah dikawat juga kondisinya subur Mas Rudi sangat subur kondisinya untuk ketinggian kurang lebih 50 sekitar 50 dibuka dengan harga 150 ribu 150 ribu dengan nomor 14 ya pohon serut nomor 14 150 ribu dan disini ada lagi pohon serut bergaya twin dan ini sudah tahapannya sudah lama sekali ini tahapannya dan karakternya tua ya dua pohonnya gaya twin ya dibuka dengan harga 200 ribu lah ini sangat murah ini ini pohon serut dengan gaya seperti ini gaya twin sudah ada potnya dan kondisinya subur dibuka dengan harga 200 ribu rupiah ya ini sangat-sangat murah ini dan ini ada lagi pohon ibrek Mas Rudi ya ibrek pucuk merah gayanya meliuk meliuk ini alami yang ini ya tekuan tekuannya alami pakai pot dari batu ini Mas ya dari batu potori dari batu ini ya potnya ya ini kebetulan batu yu jenis batu besi kalau nggak salah orang sini sebutnya batu besi tikus sangat kuat ya unik sekali untuk pohon ibrek ini dibuka dengan harga berapa Mas 200.000 rupiah 200.000 ya pohon ibrek luar biasa ya gayanya unik sekali dengan harga 200.000 rupiah dan ini ada pohon ilang-ilang ya pohon ilang-ilang dengan kode 46 harga 200.000 ya karakter pohonnya pelantu-pelantu ini dan kondisinya sangat subur ya gaya tertiup angin pohon ilang-ilang harga 200.000 dan dilanjut dengan ini ada pohon mustam Mas Rudi mustam dengan nomor 45 dengan harga cuma 100.000 rupiah ini sangat murah ini pohon mustam untuk ketinggiannya Mas Rudi kurang lebih kisaran di 20 cm ya pohon mustam dengan harga cuma 100.000 rupiah dan ini ada pohon serut dengan nomor 43 ya harga cuma 100.000 rupiah ini ori dibatu Mas ya serut ori dibatu harga cuma 100.000 rupiah ini sangat murah ini kecil-kecil tapi asik ini unik sekali pohonnya dan kondisinya sangat subur untuk ketinggiannya kurang lebih 15 cm ya nah ini ada lagi pohon serut ini Mas Rudi ya pohon serut di atas batu ya ini lumayan loh ini besar ini dan sudah ada potnya kondisinya subur dan dia di tengah-tengah batu Mas Rudi iya di tengah-tengah batu di tengah-tengah batu ini dan dibuka dengan harga 100.000 rupiah ini gak keliru ini mesti ini harganya keliru ini kemuran ini gini serut ya sudah ada potnya sama batunya kondisi subur ya kayaknya juga asik dibuka dengan harga cuma 100.000 ini ngeri ini sangat murah ini dan ini ada lagi pohon mustam ya pohon mustam nomor 42 harga 100.000 juga nah ini pohnya twin ya dan karakternya tua banget ini kondisinya subur dengan harga cuma 100.000 nah ini harga-harga yang seratusan ini serutnya di atas batu ori itu dan ini pohon serut lagi ya dengan nomor 41 harga 350.000 tapi pohonnya ini wih ngeri ini karakter tau banget ini ya dan sudah rawatan lama ya ini kondisinya sangat subur ini daun-daun muda perantingannya juga bagus untuk ketinggiannya Mas Rudi kurang lebih ya pakai sekitar 35-an ya 3035 ini karakternya tua banget pohon ini kaki-kaki juga bagus dengan harga 350.000 pohon serut dan dilanjut lagi ini pohon serut lagi nomor 39 ya dengan harga 150.000 nah karakternya tua dan kondisinya subur sudah ada potnya tinggal langsung packing bagi yang mengendaki langsung capri di nomornya Mas Rudi yang ada di bawah video ini dan juga ini ada lagi pohon serut ini ini juga dibatu ori Mas ya ori dibatu nah ini kita lihat ini ada karena yang kecepit batu kayak gini dan kondisi pohonnya twin ini karakternya juga tua ya ini perantingannya sudah bagus ini pernah besar dipotong ini juga tahapan cutting bagus sekali dengan harga 250 dengan nomor 15 ya harga 250.000 wih murah sekali dan ini ada pohon serut dengan nomor 40 harga cuma 100.000 rupiah dan ini pohonnya unik sekali pohon unik ini harga cuma 100.000 wih pohon unik-unikan murah-murahan dan ini ada pohon sisir ya nah ini sisir ada satu pohon sisir ini harga 200 kaki-kaki bagus ya nah kaki-kakinya bagus dan gayanya unik juga ini ini gaya bisa dibuat gaya tertiup angin atau buncin ya nah itu tadi bahan-bahan yang ada di tempatnya Mas Rudi ya yang berada di Desa Mulu Kecamatan Gerabakan Kabupaten Tuban nah ini dan juga bahan-bahan yang lain besok-besok bisa kita review untuk hasil bolangan yang besar-besar ya untuk sementara belum karena kurang subur menunggu setelah subur nah ini juga bahan-bahan stok untuk video selanjutnya untuk kecil-kecil bisa langsung jawab pria aja nanti untuk tanya-tanya di nomornya Mas Rudi yang ada di bawah video ini terima kasih Mas Rudi sudah diberi kesempatan mereview bahan-bahan bonsanya semoga laris terjual barokah buat keluarga kepada pemirsa jalur bonsai dimanapun berada terima kasih sudah mengikuti kami Budi Prabowo dari jalur bonsai jangan lupa ikuti video-video kami selanjutnya terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati